Pada akhir 2021 lalu, PSM Makassar meminjamkan beberapa pemainnya. Seperti Aji Kurniawan dan Priska Womsiwar. Kedua nama itu kemudian kembali dari masa peminjaman pada saat skuad PSM Makassar akan terbentuk. Namun pemain tersebut kembali dilepas ke klub Liga 2 dengan alasan mendapatkan jam terbang. Seiring dengan berjalannya waktu, para pemain mampu menunjukkan permainan terbaik sehingga jadi pilihan utama di klubnya. Salah satunya Priska Womsiwar, yang saat ini bergabung dengan klub Persewar Waropen. Bersama tim ini Priska mendapat banyak menit bermain. Bahkan pelatih Eduard Ifak Dalam, memberi kesempatan kepada Priska main saat melawan Putra Delta Sido Arjo. Jumat tanggal 23 September 2022 di Stadion Mandala Jayapura, dalam lanjutan kompetisi Liga 2 wilayah timur lalu. Tim berjuluk Mutiara Bakau ini, sukses menang dengan skor telat 4-1. Arodi Uwabdana yang turun menggantikan peran Mamadou Hadibari, sukses mencetak dua gol di menit ke-36 dan 54. Dalam laga itu, Priska Womsiwar mampu menciptakan gol pada menit ke-41. Sebelum bergabung dengan Persewar, Priska musim lalu telah memperkuat Persijab Jepara di Liga 2 dan PSM Makassar di Liga 1. Priska tampil sebanyak enam kali bersama Persijab. Sedangkan bersama PSM Makassar, Priska tampil sebanyak tujuh pertandingan. PSM Makassar, meminjamkan tiga pemain ke Persijab Jepara, jelang ditutupnya bursa transfer awal musim Liga 1 dan Liga 2. Jika Bernardo Tavares tertarik, maka kemungkinan besar Priska akan kembali berkostum PSM Makassar di putaran kedua. Pemain yang telah dipinjamkan ketika perkembangan bagus, tetap punya peluang untuk memperkuat tim lebih baik lagi, ucap Bernardo Tavares pelatih kepala PSM Makassar. Terima kasih telah menonton!